Pemkap Gerobokan melalui Dinas PUPR Gerobokan mulai melakukan pembangunan jalan MT Horyono Kubuk yang digunakan sebagai jalur mudik lebaran. Sebelumnya, jalan tersebut kondisinya rusak parah dan sering menyebabkan kecelakaan. Pada pekerja mulai melakukan aktivitas pengecoran jalan sepanjang hampir 200 meter yang kondisinya rusak parah. Pemkap Gerobokan mengalokasikan anggaran pembangunan jalan tersebut sebesar 800 juta rupiah untuk car jalan sepanjang 200 meter dengan tebal 25 cm dan lebar 7,5 meter. Darmadi pihak pelaksana pekerjaan jalan mengaku sudah mulai pekerjaan minggu lalu dan dijadwalkan akan selesai-selesai ini. Selama pekerjaan berjalan, pihak pelaksana berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menutup sementara jalur tersebut hingga menunggu jalur siap dibuka. Sementara agar tidak terjadi kemacetan, arus lalu lintas dialihkan ke jalur alternatif. Mulai kapan ini? Kita laksanakan mulai bertanggal 3 April 2023. Sepanjang berapa ini Pak? Ini sepanjang 190 meter. Dengan ketebalan berapa ini? Dengan ketebalan 25 cm. Rencana selesai kapan ini? Ini. Kita terjadi untuk pelaksanaan pengecuran hari ini. Jadi kita percaya. Emi, salah seorang warga kubuk mengaku senang dengan dibangunnya jalan tersebut yang selama ini kondisinya rusak parah. Sejak jalan tersebut rusak, pendapatannya dari jualan makanan tersebut turun drastis hingga 50%. Gimana Bu? Senang apa enggak sudah dibangun? Ya senang nanti perekonomiannya juga meningkat gitu. Kemarin kan masih rusak nih. Kemarin dimana rusak parah? Iya. Om saya penjualan juga. Oh gitu. Menang jualan apa? Sifut. Sifut. Dengan dibangunnya jalan tersebut, jalur murdik lebaran dari Semarang menuju Salatiga yang melintas di wilayah kubuk, Kabupaten Gerobokan dapat lancar dan perekonomian warga kembali normal. Eko Agung Suryanto, Semarang TV